Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Silahkan cek video sebelumnya di channel ini ya Di film Ipman 3 ini, Ipman akan bertemu dan bertarung dengan saudara seperguruan Tak hanya itu, Ipman juga harus menghadapi petinju kelas dunia Wow, sepertinya sangat beradrenalin di series ini Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, cek ibron Film diawali dengan info yang sangat penting Film ini berlatar belakang di Hong Kong tahun 1959 Ipman dan anak bungsunya tinggal di sini Sedangkan anak sulungnya sedang belajar di posan Tiongkok Dan itulah alasan kenapa di film ini hanya satu anak Ipman saja yang terlihat Di pagi hari, ada seorang pemuda yang menemui Ipman Ternyata pria itu adalah Bruce Lee Dia sudah besar sekarang Bruce Lee datang untuk menagih janji Ipman Untuk mengajarinya Wing Chun Lalu Ipman mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee Ipman hanya menyatakan lumayan Kemudian Ipman membuka pintu dan berdiri di depannya Bruce Lee sangat kecewa dengan reaksi Ipman Tapi dia menerimanya dan pergi Di sebuah sekolah terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi Yang berbaju putih namanya Yip Ching Sedangkan yang satunya namanya Cheng Pong Tak lama kemudian, bu guru datang untuk melerai Di kantor guru, Yip Ching diobati oleh ibunya Sedangkan Cheng Pong diobati oleh bu guru Kemudian Ipman muncul setelah tahu apa yang terjadi Ipman pun mengajak Cheng Pong makan malam di rumahnya Mengingat ayah Cheng Pong selalu telat menjemputnya Dikarenakan harus menarik beca Di malam hari, mereka pun makan dengan sangat lahap Setelah makan selesai, ayah Cheng Pong yaitu Cheng Tinci Datang menjemput anaknya Kemudian mereka pun pulang dari rumahnya Ipman Keesokan harinya, terlihat Cheng Tinci sedang bertarung di tempat pertarungan ilegal Lalu datanglah Mike Tyson alias Prang bersama istri dan anaknya Cheng si panitia yang menyadari kedatangan Prang Dia pun menghampirinya Mereka membicarakan bisnis di kantornya Prang meminta Cheng segera membereskan sekolahnya Pasti bingung kan sekolah mana yang dimaksud? Haa, nanti juga akan terjawab seiring berjalannya film Di sisi lain, Ipman mendatangi restorannya Guru Tin Ketika Ipman akan berfoto dengan para guru kumpu Tiba-tiba saja, sang istri menelpon Ternyata, sang istri sudah satu jam lebih menunggu Ipman di kelas tari Ternyata, Ipman lupa dengan janjinya sendiri Alhasil, sang istri pun pundung Ketika, di saat Ipman menunggu Ipcin pulang sekolah Ipman bertemu Cheng Tinci Mereka pun mengobrol Dan terungkap, mereka berdua ternyata belajar Wing Chun di guru yang sama Yaitu Chan Wah Sun Cheng Tinci pun mengajak Ipman untuk duel persahabatan di suatu hari nanti Dengan ragu, Ipman pun menyetujuinya Ketika Ipman dan anaknya akan pulang Cheng dan anak buahnya datang ke sekolahan Ipman pun curiga dengan gerak-gerik mereka Setibanya di kantor sekolah, Cheng dan anak buahnya melakukan intimidasi Sehingga para guru ketakutan Cheng ingin membeli sekolah ini untuk keperluan real estate Tapi, kepala sekolah menolaknya Alhasil, Cheng pun menyiksa dan memaksa pakepsek Dan tiba-tiba saja Ipman datang menghajar mereka semua Lalu, Ipman pun menelpon polisi Di sisi lain, Cheng yang kesakitan meminta anak buahnya Untuk menyegel pintu sekolah malam ini juga Di pagi harinya, para orang tua dan murid tidak bisa masuk Karena gerbangnya telah dirantai Lalu, bu guru melapor pada Ipman yang baru saja datang Akhirnya, murid-murid Ipman pun membuka gerbangnya Dikarenakan takut Cheng kembali Ipman dan murid-muridnya pun berjaga di sekolah Hingga malam hari Tiba-tiba saja, anak buah Cheng datang menyerbu Sementara Ipman sedang bertarung Kepala sekolah diculik Cheng Ting Chi yang melihat penculikan itu Dia pun langsung menghajar para preman bayaran ini Setelah semuanya selesai Ipman menghampiri Cheng Ting Chi Untuk berterima kasih telah membantunya Cheng Ting Chi memuji Wing Chun Ipman Lalu, dia pun pergi Suatu hari, ketika beraktifitas Istri Ipman merasakan sakit di perutnya Lalu, dia pun pergi untuk membeli obat herbal Di sisi lain, Ipman yang sedang berjaga di sekolah Kedatangan guru Tin Guru Tin sangat menyesal dengan kelakuan mantan muridnya itu Cheng Lalu, mereka pun pergi ke tempatnya Cheng Untuk memarahinya Saat bertemu, guru Tin marah dan menampar Cheng Cheng tak terima Lalu, dia mencoba menusuk guru Tin Beruntung, Ipman menghalaunya Tapi, anak buah Cheng pun keluar semua Dan mengepung Ipman dan guru Tin Beruntungnya, Bob datang Setelah kejadian itu Ipman, guru Tin dan Bob Berunding soal sekolahan ini Ipman meminta Bob Untuk mengambil langkah tegas Karena dia seorang polisi Namun, dia tak mampu Karena atasannya Bob Telah disuap oleh bosnya Cheng, yaitu Prank Alias Mike Tyson Di pagi harinya, istri Ipman Ipman memutuskan untuk ke dokter Memeriksakan nyeri di perutnya itu Dokter mendiagnosa Istri Ipman mengidap kanker Istri Ipman pun pulang Dengan rasa campur adu Saat di jalan pulang Dia melihat Ipman dipuji-puji Oleh ibu-ibu sekolahan Di sisi lain Di arena pertarungan Cheng Tin Chi Memenangkan pertarungan berturut-turut Dia diminta oleh Seng Untuk menghajar ahli kumpu Dikarenakan lagi beokeras Cheng Tin Chi pun menerima pekerjaan itu Lalu, Cheng Tin Chi pun datang ke lokasi Ternyata, Cheng Tin Chi diminta Untuk menghajar Guru Tin Guru Tin sempat melawan Tapi, Cheng Tin Chi terlalu kuat untuk Guru Tin Alhasil, tangan Guru Tin pun patah Ketika Ipman akan berangkat Untuk jaga sekolah lagi Sang istri bertanya Kapan bisa makan malam bersama lagi Guru Ipman mengatakan Tak akan lama lagi Ketika istrinya akan membicarakan Soal penyakitnya Tiba-tiba saja Telepon masuk Ternyata, itu telepon dari rumah sakit Tempat Guru Tin dilawat Lalu, Ipman pun langsung ke rumah sakit Di sisi lain Seng pergi ke sekolah Lalu menculik para anak-anak sekolah Tanpa gangguan siapapun Dia meminta pihak sekolah Membawa paket psek ke tempatnya Jika ingin, anak-anak itu bebas Setelah menjenguk Guru Tin Ipman kembali ke sekolah Bu Guru mengatakan Bahwa Seng menculik anak-anak Termasuk Yipcin, anaknya Ipman Ipman pun langsung ke markasnya Seng Sambil membawa bambu Di sana, Yipcin menangis Lalu, Ipman menyuruhnya jangan takut Mengetahui kalau itu anak Ipman Seng pun mengintimidasinya Dan meminta Ipman untuk berlutut Dan bersujud padanya Tak punya banyak pilihan Ipman pun menurutinya Di waktu bersamaan Centinci datang untuk menjemput anaknya Seng pun melepaskannya Dan mereka pun pulang Lalu, Seng menyuruh anak buahnya Untuk menghajar Ipman Ternyata, Centinci balik lagi Dia menghajar Seng Karena ingin mebebaskan Anak-anak sekolahan Lalu, Seng kabur Sambil membawa Ipcin Ipman pun mengejarnya Ipcin lolos Setelah menggigit tangannya Seng Dia pun kabur naik ke atas Lalu, disusur oleh Ipman Tak lama kemudian, polisi datang Seng berhasil meloloskan diri Polisi pun mengamankan TKP Di sana juga ada wartawan Setibanya di rumah Istri Ipman yang cemas Memelukip sambil menangis Lalu, sang istri menampar Ipman Sambil memeluk Ipman pun meminta maaf padanya Di sini juga lah Sang istri mengungkapkan Bahwa dirinya menghidap kanker Ipman dan istrinya Berkonsultasi dengan dokter Dokter hanya bisa memberi obat Karena sel kankernya telah Menyebar sangat luas Mungkin umur istri Ipman Hanya 6 bulan lagi Mereka pun menjalani aktivitas Dengan rasa cemas yang selalu menghantui Di sisi lain Prank kedatangan kepala polisi Ya, setingkat kapolres lah ya kan Kepala polisi ini mengatakan Sudah tidak bisa lagi membantu Prank Dikarenakan penculikan anak sekolah kemarin Itu adalah tindakan yang sudah melampaui batas Prank pun langsung mendatangi Seng Yang sedang berlatih di bawah Dengan petarung Muay Thai Prank marah sambil meninju samsak tangan Yang dipegang oleh Seng Seng mengatakan ini semua salah Ipman Lalu Prank menyuruh si Muay Thai ini Untuk menghabisi Ipman Di sisi lain Ipman mengantar istrinya berobat di alternatif Ketika akan pulang Menaiki lip Tiba-tiba saja si Muay Thai ini masuk Lalu Ipman kembali bertarung di luar lip Di dalam lip Sang istri sangat mengkhawatirkan Ipman Mereka berdua bertarung Sambil menuruni anak tangga Setelah mengalahkan si Muay Thai Mereka berdua pun pulang Sambil berpegangan tangan Setelah itu Bob mengatakan Bahwa kondisi sudah aman Tapi bosnya Seng Yaitu Prank Ingin bertemu Ipman secara empat mata Ipman pun pergi menemui Prank Terlihat di sana Prank sedang meninju speedball Lalu Prank menantang Ipman Untuk aduk tinju dengannya Jika Ipman bisa bertahan 3 menit melawannya Maka Prank tak akan mengusik sekolahan lagi Dan pertarungan pun dimulai Ipman sangat kewalahan dengan powernya Prank Namun Ipman mendapatkan cara Untuk melawan Prank Pertarungan selesai Saat bel berbunyi Dimana Prank hampir meninju kepala Ipman Sedangkan Ipman hampir menedang rudal dari Rusia Di sisi lain Ceng Tinci baru saja menyewa tempat kosong Untuk membuka perguruan Winchun Kebetulan yang punya juga suka dengan Winchun Dia pens beratnya Ipman Dia pun memberikan koran Yang di dalamnya ada berita tentang Ipman Singkat cerita Ceng Tinci datang ke restoran guru tin Untuk menemui wartawan Dia meminta si wartawan menulis tentang Winchun dan dirinya di koran Tapi si wartawan menolak Karena ragu dengan kemampuan Ceng Tinci Melihat ada guru kumpu disana Ceng Tinci pun menang tangguh itu Mereka pun bertarung Sejak saat itu Ceng Tinci mulai terkenal Banyak guru kumpu yang sudah dia kalahkan Hingga akhirnya Di depan para wartawan Ceng Tinci resmi menantang Ipman Dia menganggap Winchun Ipman tidak asli Dan tak pantas menjadi perwakilan Winchun Saat sedang menemani istrinya berobat Ipman juga membaca berita tantangan itu Sang istri juga melihatnya Namun Ipman membuka lembaran baru Ipman tidak peduli dengan tantangan itu Ipman lebih memilih untuk terus menemani sang istri Di suatu hari Ipman pergi ke kelas tari Untuk ikut kursus Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee Bruce Lee mau mengajarinya Asalkan dia diangkat menjadi murid Winchunnya Ipman Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham Ipman tak pernah menolak Bruce Lee Waktu itu dia cuma sedang ingin membuka pintu Tapi Bruce Lee malah pergi Mendengar itu Bruce Lee tersenyum Akhirnya hari pembuktian datang juga Ceng Tinci dan para guru yang sudah dikalahkannya Menunggu kedatangan Ipman Demi menjawab tantangan itu Di waktu bersamaan Ipman dan sang istri sedang menari dengan hati bahagia Karena tak kunjung datang Para juri mendaulat Ceng Tinci sebagai guru besar Winchun Saat asik-asik menari Tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan Dokter mengatakan Istrinya harus dirawat Karena keadaannya semakin memburu Dengan setia dan sabar Ipman menemani hari-hari istrinya di rumah sakit Suatu saat Sang istri menulis surat Dan menyuruh Yip Memberikannya kepada ayahnya Ceng Pong Yaitu Ceng Tinci Di suatu hari Ketika Ipman sedang menyuapi istrinya Istrinya mengatakan Sangat ingin berfoto bersama dengan Ipman Di suatu sore Sang istri meminta Ipman Menerima tantangan Ceng Tinci Karena istrinya sudah meminta tanggal baru Untuk melawan Ceng Tinci Istri Ipman juga meminta Ipman Untuk berlatih lagi Karena dia rindu Dengan suara-suara kayu yang terpukul Akhirnya Malam pertarungan itu datang juga Sang istri menemani Ipman Dan menunggunya di lobi Lalu kemudian Pertarungan sengit pun dimulai Pertarungan dibuka Dengan menggunakan tongkat Pertarungan dilanjut Menggunakan pisau ganda Dan yang terakhir Mereka bertarung dengan tangan kosong Pertarungan berakhir Saat Ceng Tinci mencolok mata Ipman Ipman pun terus menghindar Sampai akhirnya Ipman memukul perut Ceng Tinci Dengan pukulan satu inci Ceng Tinci pun kalah Dia pun kemudian mematahkan Pelang guru besar Wincun Dan mengakui Ipman sebagai Guru besar Wincun Ipman mengatakan Itu tidak penting Yang penting adalah Cinta dari orang-orang di sisimu Film pun tamat Gimana mengerti? Wow! Film Ipman ini Memang menurut saya Paling sedih Kisahnya ya kan? Karena harus menerima Ditinggal orang yang paling dicintai Yaitu sang istri Mungkin untuk saya Akan cukup lama Bangkit dari depresinya ya kan? Jadi intinya Jangan panso sekaya Si Ceng Tinci Tunggu video selanjutnya Yaitu Ipman 4 Jangan kemana-mana Tetap stay di channel ini Kita ketemu lagi Di next video selanjutnya Peace and subscribe And his name is John Cena Sub indo by broth3rmax